Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mim Dinar Sekarang Kita coba Melogamkan Flexible Dari LCD HP Kenapa kok dilogamkan Soalnya ini biar hancur Takut ada serat emasnya Jadi biar Kena Kalau di regia pun bisa Cuma Ininya aja yang kena Yang di dalam ini gak kena Kalau Kalau langsung di regia itu Jadi mending dipotong aja Kalau Sahabat Mim Dinar yakin Kalau disini ini gak ada emasnya Mending potong sini Langsung regia gak apa-apa Tapi Kalau dibakar Habis itu Di Di regia Itu takutnya ini Nah ini Ini kalau dibakar Ini kan mengembang Ini plastik ini Nah saat mengembang Ini kan mikronnya ketutup Di dalam Terus Terus di regia Jadi kan Kimia regianya itu Tidak bisa Menerobos plastiknya Alhasil tidak maksimal hasilnya Jadi mending dilogamin Kalau males dilogamin Mending potong sini Nah potong sini Ini langsung regia gitu Gak usah dibakar Kalau dibakar ini ketutup Emasnya Regianya mau merobos sulit Kayak ini Mending di anuk Tapi kalau Sahabat Mim Dinar Merasa Kesulitan saat Melogamin Sulit untuk melogamin Flexible Maka Ini bisa dibakar Tapi untuk yang Tadi itu Ada yang Plastik Ada yang Plastik Gini Takut ketutup Mikronnya Jadinya potong Ini potong Gak usah dibakar Sisanya Bakar semua Nah baru Habis itu Di regia Bisa juga Soalnya emang Kalau kurang maksimal itu Itu kalau Menurut saya Udah Saya bakar dulu Ini setelah Dibakar Kita cuci Biar pengotornya Ngambang Nah ini Stainlessnya Ini Jangan ikut Dilogamin Gak bisa Nah ini Tadi yang Masih ada Plastiknya Ketutup Kalau ada Plastiknya Ketutup Mikronnya Di dalam Kalau dilogamin Bisa-bisa Dipecahin Gini Saya cuci dulu Kita ambil Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Kasih Soda api Kasih Pijer Pelan-pelan Pelan-pelan dulu Ini yang dilah Setujukan ke Soda apinya Sampai Soda apinya Meleleh Mencair Seperti Susu krim Soalnya Soda api Itu Mengikat Kalau Meleleh Atau Kayak Basah Itu Itu Logam-logam Yang belum Menyatu Itu Akan Ketarik Dan Menyatu Soalnya Soda api Soda api Soda api Soda api Soda api Saya Saya Bagaimana Soda api Soda api Dari Bagian Soda api Yang di tengah Sudah menurun Tadi Kan Tinggi Sekarang Sudah menurun kena las kena soda api tadi itu nah bagian pinggirnya kasih soda api lagi kasih soda api lagi bagian pinggirnya nah gini las bagian soda apinya sampai mencair terus tetap las bagian soda apinya itu sampai mencair nanti akan kelihatan ada logam kecil-kecil cuma kalau di video ini kurang jelas nanti akan ada logam kecil-kecil yang sudah melogam yang kecil-kecil seluruh gilas bagian samping terus nanti ke tengahnya kasih pijar nah ini kalau sudah mencair bagian samping dan tinggal di tengah pokoknya pelan-pelan saja jadi waktu dari samping mau ke tengah itu ngikutin cairan soda apinya jangan langsung ke fleksibelnya soalnya kalau kena angin fleksibelnya itu terbang itu makanya saya kasih soda api biar tidak terbang nah sekarang kita buang soda apinya logamnya ada di bawah itu digoyang itik dulu nah ini nanti kalau buang soda apinya pelan-pelan ya ini logamnya di bawah ini ini logamnya belum mencair jadi enak ini kalau mencair harus hati-hati kalau logam mencair harus hati-hati takut ikut yang dituang itu nah itu logamnya kita tambah lagi diulang ya seperti yang tadi itu dikasih soda api kasih pijar nanti yang kering itu waktu mau dilas kasih soda api dulu baru dilas nah yang ngelas itu dari samping pelan-pelan untuk yang ke tengah takut kena yang takut kena yang kering malah nanti terbang semua fleksibelnya itu jadi kasih soda api biar basah terus dilas basahnya itu basahnya soda api itu dilas nanti karena soda api itu panas maka logam sendiri itu logamnya ini videonya saya potong-potong soalnya makan waktu ini mau saya kasih contoh ngelas di soda apinya ini yang pinggir-pinggir kasih yang tengah kasih terus kita las bagian soda apinya yang tengah itu di satu titik terus disitu nanti kan itu basah terus nanti kan keluar logam itu sambil ngikutin yang basah itu yang cair itu kesamping kalau kesamping ternyata yang basah itu udah gak bisa ngumpulin logam di sampingnya maka kasih soda api lagi sampingnya itu itu seterusnya oke saya lanjut dulu selamat menikmati udah ini logamnya udah ngumpul semua kita sudahin tunggu agak dingin biar tidak pecah waduh pecah pecah udah biarin gak apa-apa berarti belum terlalu dingin ini masih panas nah ini hasilnya hasil yang patah nah ini hasil dari fleksibel ini banyak banyak seleknya ini kalau fleksibel banyak seleknya oke terima kasih salam sukses selalu terima kasih terima kasih terima kasih